Intro Salam sejahtera buat kita semua Assalamualaikum Bapak Ibu yang saya hormati Di kesempatan ini kembali admin berbagi sebuah informasi Terkait Inilah besaran uang pensiun TNS golongan 1, 2, 3 dan 4 lewat PT Taspen Alhamdulillah tetap sejahtera Pegawai negeri sipil hidupnya selalu terjamin dan sejahtera Sejak masih bekerja hingga pensiunan masih dapat uang pensiun dari pemerintah Yang akan disalurkan melalui PT Taspen tiap bulannya Pemberian uang pensiun berdasarkan perpres nomor 20 tahun 2013 Tentang asuransi sosial pegawai negeri sipil Dimana pembayaran untuk iuran pensiun dan iuran tabungan hari tua PNS Besarannya akan ditetapkan sesuai peraturan pemerintah Adapun untuk pembayaran uang pensiun dari seluruh penerima pensiun PNS Yang telah ada ditetapkan saat peraturan pemerintah ini diundangkan Sedangkan PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau Persero Atau disingkat PT Taspen adalah badan usaha milik negara Indonesia Yang bergerak di bidang asuransi, tabungan hari tua, dan dana atau uang pensiun untuk PNS atau ASN Program Asuransi Sosial PNS PT Taspen terdiri dari Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Tabungan Hari Tua Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri pada saat memasuki usia pensiun Besaran gaji pensiun PNS juga diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 Tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda atau duda Undang-undang tersebut mengatur program jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk PNS Adapun JP menggunakan skema Pai Asyugo yang dibayar pemerintah via APBN Berdasarkan undang-undang tersebut setiap bulannya, PNS dikenai potongan 8% per bulan Dengan rincian 4,75% untuk program jaminan pensiun dan 3,25% untuk program JHT Kemudian iuran 4,75% tersebut diakumulasikan sebagai akumulasi iuran pensiun dan bukan dana pensiun Sementara iuran 3,25% akan dikelola PT Taspen dan diterimakan sekaligus saat PNS pensiun Setiap pensiunan PNS pasti akan mendapatkan uang pensiun setara gaji pokok pada saat dirinya terakhir menjabat di tempatnya bertugas Inilah rincian besaran uang pensiun PNS saat ini sesuai golongannya 1. Uang pensiun PNS pokok A. PNS golongan 1, antara Rp1.560.800 hingga Rp2.014.900 B. PNS golongan 2, antara Rp1.560.800 hingga Rp2.865.000 C. PNS golongan 3, antara Rp1.560.800 hingga Rp3.597.800 D. PNS golongan 4, antara Rp1.560.800 hingga Rp4.425.900 2. Uang pensiun untuk janda atau duda pensiun PNS A. Pensiunan janda atau duda PNS golongan 1, Rp1.170.600 B. Pensiunan janda atau duda PNS golongan 2, Rp1.170.600 hingga Rp1.375.200 C. Pensiunan janda atau duda PNS golongan 3, Rp1.170.600 hingga Rp1.727.000 D. Pensiunan janda atau duda PNS golongan 4, Rp1.170.600 hingga Rp2.124.500 3. Uang pensiun janda duda yang ditinggal PNS meninggal A. Pensiunan janda atau duda PNS yang meninggal golongan 1, Rp1.560.800 hingga Rp1.934.800 B. Pensiunan janda atau duda PNS yang meninggal golongan 2, Rp1.560.800 hingga Rp2.746.500 C. Pensiunan janda atau duda PNS yang meninggal golongan 3, Rp1.786.100 hingga Rp3.453.300 D. Pensiunan janda atau duda PNS yang meninggal golongan 4, Rp2.111.400 hingga Rp4.243.600 Inilah info besaran uang pensiun PNS sesuai golongan 1, 2, 3 dan 4 yang ada di Indonesia Semoga pensiunan PNS dapat menikmati hari tua dengan tenang dan bahagia Demikian sekilas informasi singkat yang dapat admin bagikan Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu semua Sampai jumpa Terima kasih telah menonton